Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend kali ini saya mau sharing salah satu fitur yang menurut saya ini cukup keren cukup sayang nanti untuk hadir di sebuah smartphone yaitu fps counter atau indikator fps atau mungkin Oppo akan menyebutnya sebagai status system monitoring atau apalah itu Nah, fitur ini tuh biasanya harus kalian harus ngerut HP atau harus ngotong-ngotik softwarenya lah Nah, kali ini fitur ini datang secara native atau langsung dikasih lah sama Oppo-nya Nah, gimana cara menampilkan fps di smartphone? Gampang Bersama saya Bagus, ini adalah fitur menampilkan fps counter di Oppo Reno7 Z 5G Oke, untuk kali ini saya menggunakan Oppo Reno7 Z 5G dan setau saya, fitur ini ada di hape yang sudah menggunakan ColorOS 12 Kemarin itu saya sempat coba di Oppo Reno6 saat itu Oppo Reno7 Z 5G dan sudah dapat ColorOS 12 Beta dan fitur ini ada jadi bisa menampilkan fps ketika kalian lagi main game untuk melihat ini jalan di fps berapa Nah, kali ini saya menggunakan Oppo Reno7 Z 5G ini hape yang baru rilis di Indonesia Gimana caranya? Gampang banget! Pertama, kita buka dulu gamenya game apa ya? Coba ini deh, League of Legends Wild Rift ya Coba screen recordnya lupa saya nyalain sebentar, sabar Oke, sudah menyala screen record Nah, caranya ketika kalian sudah membuka gamenya kalian akses game assistant game assistant secara default kalau di hape Oppo ya, posisinya ada di kiri atas terlihat dari sebuah tonjolan yang tipis-tipis banget kelihatannya ini kalian swipe ke kanan kalian tarik, nanti langsung muncul game menu gametray assistant nah, disini banyak banget menunya meskipun kalau saya lihat ini lebih sederhana dibandingkan ColorOS 11.1 disini ada baterai, ada suhu HP disini juga ada nih suhunya ini keren banget terus juga ada jamnya nah, disini swipe aja ke kanan sampai ketemu yang namanya system status nah, ini system status ditekan langsung muncul nanti di atas fps, gpu, dan cpu nah, disini fps nya mentok di 30 karena di setting ya di pengatur nanti bisa kita ubah terus disini ada ya gpu, cpu, berapa persen kah kita mengutilize dari hardware nya dilihat berapa persen, ini kayak kalian punya PC ini nah, terus nanti gue coba buka setting grafik, udah di performance 60 tuh, masih muncul fps 60 gpu 54%, cpu 21% kalau di custom ya, sayangnya untuk Wild Rift di OPPO Reno7 Z5G ini masih di lock di 60 ya ya, akhirnya emang cuma 60Hz sih jadi emang ya terserah sih kalau di quality bisa ke 30 performa nya 60 seperti itu coba game lain ya ntar gue coba di game lain ya di game lain, coba real racing real racing real racing kita bisa dapet di teori nya sih 60 fps juga sih, karena kan layarnya mentok di 60 fps ya tapi kalau nanti saya sebenarnya ada OPPO Reno7 5G, tapi nanti lah ya kita coba nanti aja kalau ngebahas di OPPO Reno7 5G karena belum gue review eh belum saya review, sorry seperti itu coba kalau kita lihat tapi memang kayaknya ya dia tidak stay jadi mesti di dia akan muncul terus hilang apakah ini bug atau memang seperti itu saya nggak tahu harus nanya kayaknya ke orang ColorOS nya saya sih berharap ini bisa stay ya tapi kalau ditampil begini bisa digeser-geser kok kiri kanan, kiri kanan, atas bawah ini bisa taruh dimana aja ya pokoknya gitu lah gitu aja, gampang banget sekian dari bagus jangan lupa untuk like dan share video ini tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi kunjungnya juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terakhir ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum, gue ada kali masih keluar-keluar baik untuk sekolah, kerja, atau kuliah gitu ya jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video nextrend berikutnya